Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 11 Desember 2023 Berita utawa pantau aliran dana kampanye Komisi Pemilihan Umum memberikan warning kepada peserta pemilu untuk memahami dan menjalankan proses aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye sehingga KPU dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye dan aliran dana kampanye yang didapatkan oleh para peserta pemilu Berita selanjutnya, jangan panik stok gula aman Jalan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan gula pasir dan pengawasan terhadap distributor gula pasir nakal Adapun berdasarkan pemantauan Pemprov Sol Sol, dalam hal ini PJ Gubernur Sol Sol Bahtiar memastikan bahwa stok gula pasir konsumsi aman dan cukup untuk memenuhi perayaan Natal dan Tahun Baru Berita terakhir, jualan program gaya pemilih pemula Dalam kegiatan ngobrol politik yang dilaksanakan oleh Harian Rakyat Sol Sol bersama Forum Pemret Fajar Group menghadirkan tiga pembicara sebagai wakil dari tim sukses calon presiden-calon wakil presiden 2024 Ketiganya mengaparkan sejumlah program paslon dan juga khususnya bagaimana cara untuk menggait pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang Demikian Hotline News hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sol Sol atau mengunjungi website harianrakyatsol.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir